Terdakwa Riki Rizal menyatakan bersumpah dirinya tidak melihat Ferdi Sambo menembak Brigadir Nofriasyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Diketahui Brigadir J tewas ditembak di rumah dinas mantan Kadif Propampolri, Ferdi Sambo, di Komplek Polri Duren III, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Riki mengaku hanya melihat Ferdi Sambo menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Lalu ketika ditanya tepatnya ke arah dinding sebelah mana, Riki menjawab tidak memperhatikan. Selain menyatakan tidak melihat mantan atasannya menembak Brigadir J, Riki Rizal juga mengatakan tidak melihat Ferdi Sambo membawa senjata. Termasuk Riki Rizal mengaku juga tidak melihat Ferdi Sambo memakai sarung tangan, sebagaimana kesaksiannya disampaikan oleh Richard Eliezer. Lebih lanjut, Riki mengakui bahwa keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan atau BAP memang sempat berubah. Semula ia mengatakan melihat Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan warna hitam, namun keterangannya berubah menjadi tidak menggunakan sarung tangan. Riki menjelaskan berubahnya keterangan awal mengenai penggunaan sarung tangan oleh Ferdi Sambo tersebut karena dirinya merasa tidak yakin. Ketika menjalani pemeriksaan, Riki mengaku banyak penyidik yang menyampaikan bahwa Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan. Selanjutnya hal yang membuatnya yakin bahwa Ferdi Sambo tidak memakai sarung tangan hitam sehingga ia mengubah BAP ketika melihat rekaman CCTV saat dikonfrontasi. Ada pun dalam kasus ini, Riki Rizal didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.